Halo semuanya dari Medan, bersama Ricky Daniel di video media sosialnya Hari ini, di video kali ini, saya mengasih tentang sesuatu yang introduksi belajar bahasa Korea saya Nah, seperti ini masih banyak lagi ya guys videonya Oke, mari kita mulai Saya menyaksikan salah satu video tentang bahasa Korea kami Nah, sepertinya banyak orang tanya Orang tanya, kenapa Ricky belajar bahasa Korea? Nah, ada alasan ketiga ya guys Nanti kita alasan ketiga ya guys Nah, misalnya orang nggak tahu bahasa Koreanya seperti apa Cara belajar bahasa Koreanya seperti apa Nah, itulah alasannya Alasan, banyak alasan seperti saya ya guys Tanya saya ya Bang, cara belajar bahasa Korea-nya gimana sih ya bang? Nah, ini pertanyaan ya Pertanyaan pertama Yang kedua, cara belajar bahasa Korea-nya gimana ya? Saya nggak tahu sih Nah, ini Oke, yang terakhir ketiga Nah, orang nggak tahu di mana ya belajar Korea-nya itu susah banget ya Dibilangin susah, ya kan? Tetapi harus belajar dengan fokus Membuat, belajar kata sifat, kata benda dan kata kerja Ya, itulah kalian bisa Oke, mari kita mulai videonya Oke, alasan pertama Nah, kalian bisa belajar huruf Korea Yaitu Hangul Nah, Hangul ada Hangul dasar Ya, inilah sebenarnya Kalian bisa belajar huruf bahasa Koreanya Itu lebih mudah banget Nah, seperti ini adalah Vokal dasar Vokal dasar adalah 10 Yang konsonan Dasar ada 14 Jadi, totalnya sekitar 24 ya guys Dasar Huruf dasar-dasar ini ya guys Hangul ini merupakan Sebuah tulisan kata Huruf dalam bahasa Korea Yang ditemukan Raja Sejong Pada 1443 Ya guys 443 ya guys Seperti ini Dari Ditemukan dari Chinese character-nya Ya, ini Seperti ini Hanca ya guys Ya, Hanca Nah, kalian bisa lihat ini Informasinya seperti ini Hangul-nya Inilah Kalian bisa Ini tulisannya Dari Daripada ditemukan oleh Sejong-nya Ini Dari Chinese character-nya Itu Hangul-nya Seperti itu Kalian bisa belajar Kalau nggak mau belajar Nggak apa-apa Itu nggak masalah Kalau Jika kalian mau Belajar bahasa Koreanya Kalian bisa silakan Menyaksikan video Salah satu Informasi Tentang Belajar Bahasa Koreanya Ya, di Indonesia Ya, itu Institutnya Korean ya guys Nah, alasan kedua Kalian bisa Mempelajari Tentang Great Things Percakapan Dan lain-lain Kalimatnya Semuanya Kosa kata Semuanya Ya, seperti ini Great Things Percakapan Kosa kata Dan lain-lain Semuanya Kalian bisa Mengetahui Berbicara Tentang Orang Korea Yang gimana Yang ketiga Kalian bisa Belajar Sebuah Kata sifat Kata benda Dan Kata kerja Ya, inilah Nanti kita akan Membuat video Di pisa-pisa ya guys Ini tentang Introduksi Tentang Belajar Bahasa Koreanya Saya Seperti ini Nah Jika Nah, seperti ini Semua Orang sekolah Di Chandra Kumala Ini Ya, ini Guru-gurunya Mau belajar Bahasa Koreanya Seperti ini Ya Misalnya Kalau Ya Seperti itu Kalian bisa Mempelajari EPS topiknya Disini Ada Han Google Pertama ini Ini adalah Han Google Pertama Ya, ini Ada Beginner Dan Intimiditly Ya, seperti ini Ini Han Google Kedua Ini Kalian bisa Belajar Tersulit Disenpen ini Nah, ini adalah Kosa kata Dan kalimatnya Kalian bisa menulisnya Disini Disini adalah Reading Sama listening Dan writing Ya, kalian bisa Bicam kayak Bahasa Inggrisnya Semua ya guys Misalnya Sebuah kalimat Ya, itu Beda banget Ya kan Kata-katanya Beda banget Ada yang Keras sama Misalnya Buah ya Buah-buahan ya guys Misalnya Pisang Dalam bahasa Koreanya Panana Panana Ya, ini Kalau Sekolah Sekolah Bahasa Koreanya Hakkyo 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 Nah, seperti itu Itu kan beda lagi kan Nanti kita Dipisahkan videonya Kalian bisa Melihat Video Korean Academy Medan ya guys Saya udah Membuat logo Secara mandiri Di Kanva ya guys Nah, kalian bisa Download kanvanya Kalau mau Membuat logo Membuat presentasi Dan lain-lain Kalian bisa Download kanva Disini ya guys Oke Nah, seperti inilah Kali Introduksi Tentang Belajar bahasa Korea kami Pada Tahun 2021 Lalu Ya guys Jadi Huruf Koreanya Alphabet itu Hangul Ya guys Ingat ya Hangul Ya Hangul Huruf Bahasa Koreanya Nah, seperti inilah Jadi, kalian bisa Setelah belajar Hangul Kalian bisa Sudah ngerti Kalian bisa Menghafal Dalam Tiga bulan Sudah bisa Atau Satu bulan Sudah bisa semuanya Ya, itu Tentang Gak apa-apa punya Kalian bisa Belajar Memorasi Of Hangul Ya Lebih baik Kalian bisa Belajar Hangul itu Ya guys Apalagi Belajar bahasa Mandarin Susah banget ya guys Ya, seperti ini Kalau Mandarin itu Akan ada Hantar-hantaranya Ya, seperti ini Mirip kayak Chinese character Itu kan Berbeda lagi ya guys Nah Itulah Informasi Tentang saya Dalam Belajar Bahasa Korea Di Medan Nah, seperti ini Informasinya Nah, misalnya Kalian Kalau Mau Belajar Bahasa Korea Mau dapat Sertifikat Itu kalian harus Mempelajari Topik Yaitu Test of Prophecy of Korean Ya, ini Singkatannya Seperti ini ya guys Nah, ini adalah Logo Topiknya Bahasa Korea Kalian mau dapat Sertifikat Kalian bisa Daftarnya Di Jakarta Yogyakarta Ya, seperti ini Kalian bisa Lokasinya Di sini Di Jawa saja ya guys Tapi kalau Sumatera Itu jarang hangat Sumatera itu Tidak ada Ya, saya ditemukan pun Gak ada-gak ada lagi ya guys Ya, hanya di Jawa saja Indonesia Belajar Bahasa Korean Ya Seperti inilah Jika kalian Belajar Bahasa Korean Di Indonesia Ya, kalian bisa Subscribe Korean Academy Medan Kalian bisa Lihat channel Seperti ini Yaitu Bandung Opa Porwasam Dan lain-lain sebagainya Kalian bisa Search Hangul Di Youtube-nya Ya guys Ya, seperti ini Kalian bisa Belajar Bahasa Korean Belajar Hangul-nya Belajar Konversasinya Dan lain-lain sebagainya Ya, seperti inilah Kalian bisa Menikmati Belajar Bahasa Korean Dengan sempurna Lebih baik Kalian bisa Semoga bisa Lebih Semangat lagi Untuk belajar Bahasa Korean Ya, kalian bisa Kalau belajar Cina Itu Paragraf itu Lebih Sangat sulit lagi Ya, guys Kalau Bahasa Korean Tinggal kesulitannya Lebih Di 10 Ya, guys Nah, seperti ini Lebih mudah-mudahan Huruf Dan lain-lain sebagainya Kalian bisa Mengerti Memahami Dan lain-lain sebagainya Jadi, kalian bisa Tulis sebuah Buku catatan Yaitu Hangul-nya, guys Jangan lupa ya Videonya Dari Instagram Facebook Dan Youtube-nya Saya upload Di Di sini ya, guys Oke Besok Semoga bisa Belajar Bahasa Korean Di Medan Kalian bisa Memfokuskan Menghafat Dan lain-lain semuanya, guys Jangan bilang Nggak bisa Kalau nggak bisa Itu susah banget ya, guys Misalnya Kalian suka Nonton K-pop Dan K-drama Ya, K-drama itu Misalnya Itu kan Ada Formal dan informal Juga ya, guys Nanti kalian Saya Menghasilkan video Great things-nya Oke Nanti Apalagi Belajar Sebuah Handlenya Huruf Bahasa Korean Ya, guys Jika kolom kalian Nggak ngerti Kalian bisa Melihat video Tentang Huruf Korea Great things Percakapan Kalimat Dan lain-lain semuanya, guys Oke Itulah Videonya Informasi Tentang Bahasa Korean Kami Yang itu Introduction of Learn Korean Di In Medan Ya, seperti inilah Jika kalian ada pertanyaan Silahkan komen ya, guys Silahkan like Dan komen Oke Semoga bisa Orang mereka Bisa Belajar Bahasa Korean Lebih mudah Banget Ya, guys Tapi Jangan Harus bisa Bisa lah, guys Ya Seperti inilah Itu Introduksi Tentang Bahasa Korean Bersama kami Oke Annyeonghikaseyo Sampai jumpa lagi ya, guys Annyeonghikaseyo Yoropun Kamasamita Sampai jumpa Sampai jumpa